Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman medkom.id Perkenalkan, saya Yatin Seleha Saya jurnalis lifestyle dari medkom.id Nah, kali ini kita sedang berada dalam program kepo Kepoin aja, mulai dari hal yang kecil Sampai dan hal yang besar Nah, temanya hari ini tentang dunia percintaan Iya, sedap ya Pandemi-pandemi ngomongin soal percintaan Yaudah, gak ngomongin soal kesehatan lulu Ya kan Nah, sebelum kita memperkenalkan arusumber kita yang sangat ciamik pagi ini Gue akan sedikit menjawarkan soal Sedikit studi tentang hari ini temanya Tentang si susah move on versus si mata keranjang Nah, sedikit banyak Kalau dari literatur yang gue baca Hampir semua orang di dunia ini pernah merasakan aura-aura percintaan Walaupun sedikit, ada juga yang banyak banget gitu kan Nah, ada orang yang susah move on nih Ada juga orang yang sedikit-sedikit Ngelirik ke kanan, ke kiri Nah, ini kalau dari literatur yang gue baca Si susah move on ini mungkin punya hubungan yang cukup intens terjalin Sehingga menimbulkan rasa kehilangan yang amat dalam Sehingga saat mengakhirinya sangat sulit, terasa sulit ya Nah, bisa jadi ini karena cinta pertama Atau juga terus-menerus terjebak dalam nostalgia yang bikin happy Nah, ini bisa terjadi ya Nah, berikutnya si mata keranjang Nah, pernah juga kan pasti ngeliat pasangan temen Atau pasangan sendiri yang sedikit-sedikit ngelirik Eh, ada cewek jidat, mending ngelirik gitu kan Gak, 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 sebel nih Tapi sebenarnya hal ini menarik juga karena ada studinya Studinya tentang kenapa laki-laki gampang banget ngelirik dalam hitungan detik Eh, bukannya gimana-gimana nih Ada studinya nih Nah, ini dirangkum oleh Profesor Mark Van Gogh Dan Dr. Johanna Van Gogh dari University of Amsterdam Katanya mengungkapkan perilaku mudah jatuh cinta pria Dasarnya hubungannya Bukan pada cara berpikir Tapi lebih kepada dorongan genetis Gimana nih kalau dorongan genetis nih Ada-ada dark big dog nih kan Mengejar, pria mengejar wanita Yang mereka anggap menarik, cantik Merupakan tanda kesuburan dan insting alamnya Sementara dalam studi tersebut wanita Tidak memiliki dorongan genetis untuk begitu saja mengejar pria Maksudnya nih cewek gak langsung ngelarak ngelirik kayak cowok gitu Nah, dorongan genetis kaum hawa Ketika menyasar pasangan potensial Justru dia ngelihat pada Apakah seseorang pria itu loyal, baik, bertanggung jawab, humoris Nah, memikirkan untuk masa depannya Dalam studi yang lain Helen Crawford dari University of Kent Hasil penelitian disebutkan secara otomatis Reaksi otak pria ketika melihat foto-foto wanita cantik ini Mengalami distraksi Jadi cowok-cowok tergambang banget ngeliat Eh ke kiri, eh ke kanan Aduh, gemes juga nih Nah, tema yang menarik ini Kita sudah bersama dengan Narsum kita Yang sama Ciamik Psikolog anak, remaja, dan keluarga Mbak Efni Indriani, MPSI dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, Bandung Selamat pagi Mbak Hai, selamat pagi Mbak Yati Kabar Mbak? Alhamdulillah, kabar baik Oke Mbak, kita mungkin langsung aja ngebahas tentang Kenapa ada orang yang susah move on Dan ada lagi satu lagi yang mata keranjang nih Mbak Bisa dijabarkan kan Mbak Memang kalau kita bicara tentang percintaan Itu adalah tema yang cukup menarik Yang terjadi sepanjang kehidupan Kenapa? Karena memang cinta itu adalah basic need Yang dimiliki oleh manusia Dan itu adalah insting yang sifatnya alami ya Nah, cuman memang kadang-kadang challenge yang kita temukan Dalam kehidupan percintaan adalah Yang satu, susah beranjak dari kehidupan percintaan masa lalu Yang satu lagi, mencari-cari terus Tantangan baru Memang gini Kalau kita melihat pada dasarnya Kalau saya melihat dari bagaimana Biosikologi Memandang fenomena ini ya Jadi ternyata pada mereka yang susah move on Itu kan berarti Memori yang terkunci di amikdala otaknya itu Susah untuk dinetralisir Nah, kadang-kadang memang gini Ada beberapa pandangan yang keliru juga Tentang move on dan ini harus kita luruskan Ada sebagian yang memandang bahwa Ketika move on, dia lupa dengan peristiwa itu Nah, padahal indikator dari move on Dia tidak lupa dengan peristiwanya Karena dia tidak mengalami amnesia Tetapi, perasaannya udah biasa-biasa aja Nah, itu kodenya Jadi, makanya kadang-kadang ada sebagian orang Sebenarnya mungkin dia sudah move on Tetapi, dia masih mengingat peristiwa itu dengan detail Tapi, feelnya udah biasa Hatinya tidak ada, tidak merasakan apa-apa Dia merasa masih belum move on Padahal sebenarnya dia sudah ready Untuk mempindah relationship yang baru Dan memang kadang-kadang orang jadi susah move on Kenapa? Karena kan otak manusia kan didesain untuk mengingat ya Sering gak kita ngerasa Makin pengen ingat Makin ditolak Mencoba escape Avoidant Mulai dari Nongkrong Nonton film Makan Pokoknya ngapain Aku pokoknya distrak pikiran atau memori tentang itu Nah, jangan Terima sistem kereta otak Karena makin ingin dilupakan Justru makin ingat Be careful ya Justru malah gitu ya Mbak? Iya, jadi jangan dilawan Diterima Disadari Dan kemudian kita Baru bisa masuk ke proses tadi Berdamai dengan hati dan pikiran Jadi jangan kabur-kaburan dulu sama pikiran Karena penelitian di laboratorium tidur aja bilang Manusia pada saat tidur aja mikir Apalagi pada saat kita bangun Gak mungkin kan Nah, itu tentang move on Nah, ini hal yang menarik juga Apa tadi ya Mata Keranjang? Iya, benar Kayaknya gemes banget Gimana nih pengen jarak aja Emang, emang cuma cowok aja Kita yang Mata Keranjang cewek gak bisa? Nah, apakah cewek juga bisa? Sebagai ilmuwan saya berusaha untuk netral Karena nanti takutnya diprotes sama kaum Adam Iya, gak tahu Nah, ini Kayak gini Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang fenomena Mata Keranjang Itu memang betul Itu adalah drive yang sifatnya natural Dan sifatnya memang alamiah Nah, jadi terlepas dari kita melihat dari perspektif Adanya mungkin perbedaan gender ya Jenis kelamin lagi perempuan Dalam perilaku Mata Keranjang tadi Bahwa ternyata Pada umumnya mereka yang Mata Keranjang itu adalah Mereka yang sistem kerja otaknya itu Membutuhkan level of arousal yang lebih tinggi Dia butuh ketergugahan lebih Oh gitu Itu tuh otomatis Memang kalau tadi Mbak Yatin bilang Beberapa studi bilang itu related Genetic, iya Karena otak membutuhkan arousal Artinya ketergugahan yang lebih Itu karena dipengaruhi oleh Juga hal-hal yang berhubungan dengan dorongan-dorongan dasar Yang memang dia tidak bisa kendalikan Nah, tapi memang tidak semua orang seperti ini Tapi kodenya ada satu Orang yang senang cari-cari tantangan Kadang-kadang dia butuh ketergugahan Dan kalau kebetulan Pada saat itu self-controlnya kurang Mungkin bisa jadi terjebak dengan Yang disebut dengan Mata Keranjang Dan itu bisa terjadi pada laki-laki dan pada perempuan Tidak tersudutkan Tapi memang gini Kalau tadi sempat dikatakan Kenapa ya kadang-kadang pada laki-laki Mereka itu mudah terstimulasi Dengan adanya sedikit gambar gitu Karena memang port atau area otak Yang berhubungan dengan visual Atau occipital lobenya Memang lebih mudah distimulasi Pada laki-laki dibandingkan perempuan Sehingga ketika melihat gambar-gambar yang atraktif Atau misalnya melihat objek nyata Atau manusia nyata yang memang Secara tampilannya menarik Mereka akan terstimulasi secara otomatis Untuk memperhatikan itu Terlepas di akhirnya nanti Akan jadi Mata Keranjang Atau cuma oh yaudah Saya cuma lihat memang dia menarik Hanya sebatas itu Itu balik lagi kepada Personnya Atau balik lagi pada individunya sendiri Gitu sih Kalau perempuan Ini pekanya itu Mendengarkan kata-kata dan bahasa Oh gitu Jadi memang ada perbedaan Makanya kadang-kadang tidak sedikit perempuan Dia tertarik dengan lawan jenisnya Atau dengan orang yang akan Dia akan jadikan pasangan Mungkin secara fisik Netral atau biasa-biasa aja Tapi mungkin cara berbicara Ataupun intonasi Ataupun suaranya menyenangkan Nah itu kadang-kadang jadi daya tarik Buat perempuan Gitu lah ya Oh gitu Kadang-kadang kalau misalnya Baru kenal Belum lihat mukanya Baru lewat telepon doang Suara ya Suaranya gitu Makanya kadang-kadang gini Ini menjawab fenomena nih Kenapa kalau misalnya Seorang penyiar Laki-laki Anggap penyiar radio kan Kan fisiknya gak keliatan tuh Jadi kita hanya dengarkan suaranya Itu biasanya kadang-kadang Para penggemarnya akan terkesima Meskipun kadang-kadang Setelah ketemu fisiknya sih Maksudnya Biasa-biasa aja gitu Tapi tetap aja Menjadi satu daya tarik Karena memang suaranya Didengarkan di udara Oleh para pendengar perempuannya Itu jadi sesuatu yang menyenangkan Dan menjadi daya tarik Gitu sih Jadi lain gitu ya Mbaknya perspektif Perspektifnya wanita Dengan perspektifnya laki-laki Betul sekali Nah kalau kita lagi Berjalan dengan Seseorang yang dua kriteria ini Sebenarnya apa sih Yang harus kita lakukan gitu Misalnya Kita ketemu cowok yang Atau pasangan yang Kok dia susah move on sih Dari pasangan yang lama Atau malah satu lagi Ya dikit-dikit Ngelirik aja Ngelirik aja gitu Gimana nih Mbak? Tinggalin aja gitu Eh jangan Gak bisa di challenge gitu Jadi maksudnya gini Kalau justru gini Kadang-kadang kan tantangan terbesar Kalau kita jadi pasangan Kita jealous ya gak sih? Normal Kalau kita jealous kan Berarti kan kita Dalam tanda kutip Punya perasaan Mencintai orang tersebut Nah kalau kebetulan Misalnya pasangan kita itu Susah move on Kita bantu dia Untuk menyadari Menerima Dan melihat semua proses Yang terjadi di masa lalunya Jadi kalau misalnya kebetulan Dia bercerita tentang masa lalunya Atau mungkin ketika dia Berada dalam kondisi termenung Atau diam Kemudian dia Flashback memori Kemudian dia share dengan kita Jangan dimarahin Itu bikin Tambah susah move on loh Kan kadang-kadang kan Reflex jealous otomatis kita ya Maksudnya Pak Ini terjadi pada laki perempuan Misalnya Perempuan susah move on Kadang-kadang pasangan laki-lakinya marah Laki-laki susah move on Pasangan perempuannya marah Bener banget tuh Kadang-kadang malah dibilang Kenapa sih Ngetik-ngetik meluluk Itu dia Itu Jadi Kenapa sih Ngomongin masa lalu Emang gak ada lagi ya Kita hidup Itu Yang akan datang loh Kita hidup saat ini Pokoknya macam-macam deh Itu adalah reaksi otomatis Dari jealousnya kita Atau jangan Harusnya bantu dia Supaya dia tinggal Escape avoidance Itu akan membantu Memori masa lalu dia Lebih netral Nah justru kita bilang Oke Apa yang berkesan dari masa lalu Apa yang kamu ingat Sadari itu Terima Jadi pelan-pelan prosesnya Jadi Jangan di push dia Untuk menghilangkan memori itu Karena Sistem otak yang sehat Tidak akan Melupakan memori Apalagi memori itu Terkait dengan Adanya perasaan Kalau memori pengetahuan Sih gampang lupa Kadang ditanya Eh Hari Apa ya misalnya Peringatan hari nasional Apa kita bisa lupa Karena itu tidak ada feel Tapi memori yang berkaitan Dengan feel Tempatnya bukan hanya Di hipokampus otak Tapi terlibat juga amikdala Makanya dia akan menjadi Deep memory Dan sifatnya jangka panjang Bahkan kadang masuk Alam bawah sadar Ya Jangan dimarahin ya Oh gitu Untuk menerima dan damai Dan harus Prosesnya itu Harus smooth gitu ya Iya betul Harus benar-benar Harus Apa ya Sabar Menghadapi hal itu Jadi jangan Dimarahin nih Kalau orang-orang model dulu kan ya Apa kamu Aku cemburu nih Kayak gini Kayak gini Iya Kadang-kadang kan Kita sebagai pasangan Kok so gila loh ya Hidupnya di masa lalu Eh Ayo sekarang udah 2021 Misalnya gitu kan Itu kadang-kadang Reflek otomatis Dari kata-kata yang diucapkan Membuat orang yang bersangkutan Berada di bawah Pressure Di bawah tekanan Dan dia semakin berusaha Untuk avoidance Untuk menghindari Memori itu Semakin berusaha Dihindari Otak Akan semakin memberikan Stimulus Yang berkaitan dengan Memori yang ada Kaitannya dengan Perasaan tadi Iya Dan satu hal yang perlu diingat Kalau kita siap Untuk mencintai Orang yang belum Move on dari masa lalu Berarti kita siap Membantu dia Untuk menerima Proses dan berdamai Dengan masa lalunya Kalau enggak Kalian Wah Catat tuh ya Teman-teman Jadi harus sabar Sabar Nah Kalau misalnya Yang Kita Mau ngantisipasi Kita bisa Bisa enggak sih mbak Ngelihat Orang emang susah Move on Orang Mata keranjang Kita antisipasinya Gimana nih mbak Kalau misalnya mau Tapi gue suka Sama dia Tapi gue pengen Berdekati sama dia Itu gimana mbak Iya kan kadang-kadang Memang tidak bisa kita Pungkiri ya mbak Yatin Ada Faktor-faktor personal Yang kita lihat Pada diri seseorang Sehingga kita tetap Memilih dia Meskipun kita tahu Dia mata keranjang Ataupun susah move on Kan gitu Tapi sebenarnya gini Kalau misalnya Ciri-ciri orang Yang susah move on Itu adalah Sebenarnya Dia itu Untuk Dalam tanda kutip Membina relationship Baru dia Take a process Dia enggak akan langsung Jadi biasanya Kadang-kadang Salah satu indikatornya Gini Kita tanya Kapan terakhir kali Kamu membina relationship Kemudian putusnya Karena apa Itu di tahun berapa Kalau misalnya Masih baru banget Ya wajarlah orang Belum move on Tapi Oh itu 6 tahun yang lalu Oke itu salah satu indikator Di ready Ya Nah beda cerita Kalau misalnya Tadi Si mata keranjang ya Kalau si mata keranjang Kadang-kadang kan Dia baru aja putus Dia udah berusaha Untuk mencari Sesuatu yang baru Karena dia merasa Dia tidak nyaman Berada dalam Kondisi sendirian Jadi Makanya memang Kadang-kadang Pada mereka yang mata keranjang Itu seringkali Mereka proaktif Kemudian Mereka Have Atractive Personality Jadi daya tariknya Gede Kemudian Kadang-kadang Rasa percaya dirinya Juga cukup tinggi Ramah Dan Sosiabel Biasanya Kadang-kadang Ciri-ciri seperti itu Bisa kita lihat Jadi makanya Kalau seandainya Kita punya pasangan Yang kebetulan Dalam tanda kutip Mata keranjang Kalau seandainya Ini kebalikan nih Makin kita larang Dia mata keranjangnya Dia makin jadi Kenapa? Karena otaknya Akan selalu bilang What next? What next? Itu secara otomatis Jadi makin dilarang Makin repot Jadi justru Gimana dong Dibiarin aja gitu Ya Kalau misalnya Kadang-kadang Orang-orang yang Dalam tanda kutip Senang cuci mata Ataupun punya Ketertarikan yang besar Justru yang harus Kita lakukan adalah Kita improve The personal quality-nya kita Sehingga ketika Dia screening Screening ya Saya nyebutnya Screening yang lain Dia merhatiin Dia ini Dia tanpa Disadari Orang mata keranjang Itu akan membandingkan Dengan kriteria Yang mendampingi dia Saat ini Kalau seandainya Dia melihat Kita itu Quality Dari personality-nya Keren banget Oke banget Dia akan Menemukan satu titik jenuh Karena sang mata keranjang Juga akan ada titik jenuh Ketika dia menemukan Tidak ada sesuatu Yang lebih bagus Tidak ada sesuatu Yang baru Yang bisa menggugah Perasaannya Dia akan kembali Kepada pasangannya Jadi Jangan dimarahin Kita yang harus Improve The quality Jadi Benar Kalau kata Wise person Bilang Ada Apa ya Revenge Itu membalas Revenge Atau membalas Rasa ketidakpuasan Dengan kesuksesan Ya mbak ya Betul sekali Dengan quality Of personal ya Dia akan menyesal Oh dua Jangan main-main Mata keranjang Cewek-cewek bisa jadi Lebih pintar Oke Mata keranjang Gimana mbak ya Kenapa Matanya di keranjang Kalau sebenarnya Dua Dua gaya Psikologis ini Sebenarnya Seberapa lama Bisa berubah Bisa Bisa bulanan Bisa tahunan Atau bisa setahun Sudah pasti Atau berapa lama Nah Jadi memang Rata-rata sih Kalau terkait Dengan susah move on Itu memang Bisa Ya Memekan waktu Yang cukup lama Karena memang Orang-orang dengan Tipe kepribadian ini Biasanya Orang susah move on Itu dia juga Susah mencintai loh Pada tahap awal Dia tuh gak langsung In love yang dalam Dengan pasangannya Tetapi Seiring berjalan waktu Ada proses Pelan-pelan Dia mencerna Dia memasukkan itu Kedalam pikirannya dia Dia meresapi Dan Kemudian dia enjoy The relationship Dia menyayangi Mencintai Itu jadinya deep Nah Gitu Jadi Ini memang Kadang-kadang terjadi Pada orang-orang Yang analytical Tingginya kuat Kebanyakan mikir Untuk membina Atau memulai relationship Baru aja Dia mikir dulu Untuk move on pun Untuk pindah dari masa lalu Memikir juga Kompleks ya manusianya ya Luar biasa Sesuatu banget Tetapi Kalau pada Ada mereka yang tadi Dalam tadi kita sebut dengan Mata keranjang Mereka itu adalah Orang yang tadi ya Ketergugahannya cukup besar Senang dengan hal-hal baru Tantangan-tantangan baru Jadi makanya Easy come Easy go Itu yang bisa terjadi Dan Tapi memang Kadang-kadang orang yang Seperti ini Seiring pertambahan usia Itu kadang-kadang Ada yang mereka Menemukan Meaning of life Makna dari kehidupan dia Dia gak kayak gitu lagi Karena Pada satu titik Otaknya akan mengatakan Apa yang kamu cari Ada tuh Mbak Ada sesi seperti itu Di dalam Ada Biasanya Kalau dia lewat Middle Adolfo Sudah lewat Dewa sama dia Sudah 4-5 tahun ke atas Nah Tetapi Kalau seandainya 4-5 tahun ke atas Dia masih tertarik Dengan adanya Sensasi-sensasi Atau hal baru Kemudian selalu mencari Sesuatu yang baru Dan berbeda Berarti mungkin Atau maybe Ada beberapa Kebutuhan-kebutuhan Dalam hidup dia Tentang Bagaimana dia memandang hidup Bagaimana dia menikmati Kepuasan pada hidupnya Apakah dia punya Life Satisfaction atau enggak Itu mungkin Tidak terpenuhi Gitu Dalam kehidupan sehari Dia tidak menemukan Kalau itu Iya Dia tidak menemukan Kepuasan pada hidupnya Jadi dia terus mencari Supaya dia Dapat stimulasi Hal yang baru Dan berbeda Setiap saat Sampai di titik Nanti dia merasa Oke Udah cukup Enough gitu Iya betul sekali Dan itu Itu tidak bisa dihitung Seperti matematis Kayak Oke 5 tahun selesai 3 tahun selesai Enggak bisa ya Mbak Enggak Kadang-kadang Ada yang menemukan Meaning of life-nya itu Ya mungkin di Old age Di usia tua 60 tahun Ada yang seperti itu Jadi Person per person Itu bisa gak sama ya Mbak Iya betul sekali Oke Nah Terus tipsnya nih Mbak Tipsnya Ketika Menjalani hubungan Orang dengan Dua kriteria Seperti ini Kadang-kadang kan Orang yang susah Move on Feels okay Tapi kadang-kadang I don't feel okay Aku masih Mengingat I'm happy with that Nostalgia itu Gita Ada juga yang emang Masih aja Ngeliat Kiri Kanan Gitu kan Padahal udah Bertahun-tahun Misalnya udah 3 tahun Menjalannya bersama Masih seperti itu Gitu Mbak Jadi gini Kalau buat orang-orang Yang susah move on Ya kuncinya satu Terimalah Peristiwa semua Yang sudah terjadi Di masa lalu Sebagai bagian Sejarah dari Perjalanan hidup Karena Sejarah itu Tidak pernah Bisa direvisi Tetapi Kondisi hati Saat ini Dan yang akan datang Akan selalu Bisa kita perbaiki Jadi tanamkan itu Di dalam mindset kita Ya jadi Jangan pernah berusaha Untuk mengubah sejarah Karena sejarah itu Tidak pernah Bisa diubah Jadi kan kalau udah kayak gitu Ya udah Dia akan masuk Pada satu tahap kehidupan Yang disebut dengan Penerimaan ya Atas semua yang sudah Pernah terjadi Dalam hidupnya Nah Kalau misalnya Untuk yang Lirak-lirik terus Yang berusaha Mencari sesuatu Yang baru Dan berbeda terus Nah Bantulah Untuk Diri sendiri Untuk menikmati Setiap detik Momen kehidupan Ya jadi Di sana Fah saat ini Nikmati dan syukuri Itu adalah berkah Dari sang pencipta Kemudian kita bisa berkarya Bisa melakukan Apapun Itu adalah berkah Dari sang pencipta juga Jadi mulai lakukan Daily gratitude Bersyukur harian Karena dengan begitu Itu adalah proses Yang bisa membantu kita Untuk menemukan Makna dari kehidupan Dengan demikian Drive atau dorongan Naluri alamiah Yang dimiliki otak Untuk terus mencari Sesuatu yang berbeda Itu akan Ternetralisir Dengan sendirinya Jadi bukan Yaudah gue pengen Stop gue tobat Enggak gitu juga Kan sekarang Gue tobat deh Enggak 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 gitu lagi Tobat sambal ya mbak Pulang lagi kan Iya Betul Tapi dia sendiri Belum-belum menemukan Apa yang jadi makna Dalam kehidupannya Daily gratitude Dia belum dapatkan itu Jadi Belum ada Kepuasan batin Yang dia dapatkan Dia akan terus mencari Mencari dan mencari Jadi Sederhananya itu Yang bisa kita lakukan Oke Jadi Nah gitu tuh Katanya Mbak Efni Kalian Kalau ketemu dengan Dua tipe orang yang seperti ini Halus banyak-banyak bersabar Dan harus Self-conscious dulu ya mbak Dan penerimaan Kali itu akan dapat Membantu Begitu Nah Terima kasih banget nih Mbak Efni Atas wawancara yang sangat menarik Semoga hal ini Memberikan nampaat Untuk teman-teman Medcom.id semuanya Dimanapun kalian berada Dan jangan bosan Tetap laksanakan Prokes 5M Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan mengurangi mobilitas Jumpa lagi Di program Kepo selanjutnya Medcom.id Memberi arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjauhi kerumunan Kembali arti Terima kasih.